Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersamaku di channel update informasi bersama Channel yang memberikan seputar trik, tutorial, dan informasi terkini Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku ingin melanjutkan pengerjaanku yang kemarin Kemarin kan datang seorang pasien itu kacanya gak bisa naik dan turun ya teman-teman Nah kemudian setelah selesai, bapaknya minta untuk disetelin pintunya yang kocak Jadi pintu yang engsehnya kocak itu teman-teman Jadi mas itu engsehnya kocak, minta disetel sekalian Nah saya terangkan disini teman-teman Jadi nanti sebelum lihat videonya, saya ingin menjelaskan beberapa sedikit penjelasan pelurusan Buat teman-teman dalam pengerjaan engsel pintu mobil Jadi mungkin pemahaman teman-teman dulu sebelum dengar apa yang saya bicarakan Mungkin punya pemahaman kalau engselnya kocak itu harus ganti asbos ya Itu memang benar ya, itu asalkan pintunya yang kocak itu, engselnya yang kocak itu sudah terlalu parah Itu baru diganti asbosnya Tapi kalau memang itu rusaknya masih sedikit atau kocaknya masih sedikit Itu bisa kita akali dengan kita ganjel ya Itu sama saja teman-teman Karena saat kita memasukkan asbos itu juga sebenarnya pengganjelan ya Cuman kalau rusaknya belum parah sangat disayangkan harus turun pintu gitu loh Harus turun pintu, harus ganti asbos padahal kocaknya baru sedikit itu Jadi sebenarnya enggak harus turun pintu itu masih bisa Jadi gini teman-teman Ibarat penyakit mobil itu juga seperti penyakit manusia Contoh kalau kalian baru sakit emah Kan hanya diobatin dulu kan Tidak langsung dioperasikan Kan lucu kalau langsung dioperasikan Jadi kalau kalian sakit emah ya diobatin dulu Minum obat dulu baru kok palah lebih parah ya baru ke opnam Jadi pintu mobil juga seperti itu teman-teman Jadi kalau penyakitnya itu ringan ya enggak langsung dioperasi Pintunya itu koca sedikit ya diganjel dulu Tapi kalau udah parah sekiranya ini nanti diganjel tetap kocak ya baru diganti asbosnya Seperti itu teman-teman Jadi sama seperti penyakit manusia Tidak kalau sakit gigi langsung dioperasi Diminum obat dulu gitu Kalau baru kocak sedikit ya diganjel dulu Itu sama aja teman-teman Jadi untuk lama waktunya akhirnya kocak lagi itu sebenarnya sama Jadi contoh kalau kita ganjel 3 bulan atau 4 bulan atau setengah tahun itu udah kocak sedikit lagi sama Saat kita turun pintu ganti asbos 6 bulan kocak sedikit sama Nah makanya saat ada pasien datang itu saya ngomong dulu Pak ini kan dia minta diganti asbosnya ya Saya terangkan dulu pak ini mau diganti asbos langsung atau diakalin dulu Kalau diakalin masih bisa Apakah diakalin dulu atau ganti asbos Nanti waktu tenggat akhirnya kocak lagi itu sama Nah kebanyakan pelanggan akhirnya Alhamdulillah mau disaranin Di ganjel dulu mas Di akal dulu mas Kalau saya sih seneng-seneng aja ya Kalau memang harus turun pintu seneng kan hasilnya lebih banyak gitu Tapi ya saya saranin buat pelanggan itu untuk dibuat sebaik mungkin tapi semurah mungkin Oke teman-teman langsung kita lihat videonya ya Jadi kemarin itu bapaknya pasien itu kacanya gak bisa naik turun Kemudian setelah selesai minta disetel pintunya yang kocak Engselnya kocak itu teman-teman yang deg-deg-deg gitu loh Oke kita lanjutin pengerjanya kemarin Dan buat teman-teman yang pengen tahu soal kacanya yang kemarin macet ya Ternyata gak rusak ya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya Jadi tidak semua kacang gak bisa naik turun itu rusak teman-teman Tidak jadi hanya sekedar mungkin keluar jalur Hanya sekedar mungkin ada yang gak bener gitu gak rusak Banyak oke teman-teman Jadi jangan langsung kita simpulkan oh itu regulator kacanya harus ganti Enggak ya kita lihat dulu teman-teman Kalau kalian memang di rumah ada waktu dilihat dulu Oke teman-teman gak usah banyak Banyak tapi udah banyak ya ini ya Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya Saya mau mendukungannya untuk subscribe Biar channel saya berkembang tanpa kalian Channel saya bukan apa-apa Jadi saya udah mendapatkan 1160 itu juga berkat kalian teman-teman Saya gak bisa mendapatkan subscribe sendiri gak bisa Oke teman-teman langsung kita ke videonya Nah ini teman-teman Teman-teman jadi langsung kita eksekusi Nah ini pintunya ini Engselnya kocak ya Jadi naik turun nah ini Deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg Jadi udah kocak teman-teman Ini wajar ya Karena setiap hari itu Buka pintu mungkin seratus kali ya Otomatis gerak terus Oke, jadi langsung kita kerjakan Pertama, langsung kita bongkar letter U-nya seperti biasa Oke, setelah letter U terbuka Kita cek baru kelihatan Pintunya pasti turun Nah, ini turun sedikit teman-teman ya Turun sedikit gini kan kalau kita harus Ganti asbest kan emang-emang ya teman-teman Turun pintu seratus Asbest taruhlah lima belas Seratus lima belas Kan emang-emang teman-teman Jadi kita Akalin dulu Jadi namanya bengkel itu kan untuk Mengakal, tapi ya sebaik mungkin Itu bukan akal-akalan ya Jadi kita akalin, kita Perbaiki sebaik mungkin Oke, kita kendorin Engsel yang nempel di Bodi mobil, kemudian kita naikkan pintunya Pol Nah, kemudian kita kencengin Jadi engsel Daud engsel di bodi mobil Kita kendorin, terus kita naikkan pintunya Pol Naikkan pintunya Pol dulu ya Ini intinya saya menggeser pintunya ke depan terlebih dahulu teman-teman Jadi saya geser ke depan dulu semua Baik itu atas sama bawah saya geser ke depan Gunanya apa? Gunanya saat nanti saya kasih ring Yang ke belakang Ke belakang otomatis Posisi Sela-sela pintu itu tidak terlalu jauh Oke, yang bawah kita juga kendorin Yang bagian gaut yang nempel bodi kita kendorin Terus kita dorong ke depan juga teman-teman Nah, jadi intinya pintunya itu maju dulu Nah, kita dorong ke depan Kita kencengin Jadi intinya saya membuat setelan pintunya itu maju dulu Karena nanti mau saya kasih ring Atau basah kasarnya ganjel ya Tapi kasar banget sih kalau di ganjel ya Pokoknya akan saya buat kenceng dengan cara ditambahin ring Oke, setelah kenceng Kita cek keluar teman-teman Kedepan kita cek pintu mana yang paling nempel dengan bodi Nah, paling bawah ya Bawah kan nempel kan Oke, berarti di bawah kita kendorin dulu dua baut Nah, ini kita kendorin Yang bawah dulu ya Karena tadi bagian bawah pintu itu nempel sama bodi mobil Kalau nyoba lihat jangan ditutup ya teman-teman Di kira-kira aja Jangan ditutup langsung Kalau ditutup nanti bukanya susah Oke, kita kendorin yang baut bawah ada dua ya Atas dan bawah Baut bawah ada dua Atas dan bawah Kita kendorin semua Yang bawah kita lepas Yang bawah kita lepas Terus kita masukkan ring Ring di belakang engsel mobil Tahu kan jadi kita lepas dulu bautnya ya Nah, ini kita lepas dulu Nah, setelah terlepas Nah, ini terlepas ini kita kendorin dulu Terus kita ambil ya Kita paling enggak coba dua ring dululah Dua ring yang mana Nah, ini dua ring Kita masukkan Kita angkat pintunya Nah, ada sela-sela Kita masukkan di bawah Atau di dalam Engsel mobil Di belakang ya Di belakang ya Di belakang engsel mobil yang nempel pada pintu Kemudian kita pasang Oh, sebentar Terlepas Terus kita pasang bautnya lagi Yang bawah Ingat ya teman-teman Saat masang ringnya itu yang bawah Yang bagian bawah Yang bawah Di bagian bawah itu kan ada dua baut Atas dan bawah Nah, itu yang bawah Nanti kalau Kenaikan Terlalu naik Ya, kita pasang di Bagian engsel yang atas Yang dua baut Yang bawah Oke, kita kencingin dulu Ini tidak merusak ya teman-teman Jadi Teman-teman Tidak usah khawatir Ini tidak merusak Ini hanya membuat setela Nah, kemudian kita cek Apakah yang bawah Nah, udah ada rongga kan Akhirnya kan Nah, dan Kita cek Oke, udah agak rata Tapi kurang naik Dikit ini teman-teman Jadi, kurang naik dikit Caranya gimana Kita tambahin Ring Lagi Kalau kurang dikit Ya, nambahin ringnya Kalau bisa ya agak tipis Atau ya teman-teman Biar nanti pas Bahannya kalau Nanti nambahin ringnya Saya kandil lagi Berarti nanti Ke atas senatnya Nanti harus Nambah ring lagi Di Yang selatas Makanya Daripada kita nambah ring lagi Di yang selatas Kita tambahin ring bawah Yang tipis Oke, kita kendurin Kita tambahin ring yang tipis Sebentar Saya kakaknya ada Ini saya punya ring tipis ya teman-teman Nah, daripada yang ini kan tebal ya Kita pakai yang tipis ini Kita masukkan Di selasela antara engsel dan pintu Jadi, ada engsel, ada pintu Kita kendurin, kita angkat pintunya Ada selasela Kita masukkan di selasela itu Oke, kita gencengin Jadi, kenapa saya menerangkan seperti ini tadi Biar teman-teman itu tahu ya Contoh gini Ah, di bengkel sana Nggak diganti asbosnya Malah diganjel Nah, sebenarnya Bukan memang pengen diganjel ya teman-teman Jadi, karena penyakitnya itu masih ringan Nggak harus diturunkan gitu loh Nggak harus diganti asbosnya Kalau pengen diganti asbosnya bisa gitu ya Jadi, bengkel senang aja ya Diganti asbos, turun pintu dapatnya banyak gitu Tapi kan kalau kita orang baik ya Kita ngasih tahu bahwa sebenarnya Nggak harus turun pintu juga bisa Oke, kita cek Nah, napnya udah lurus Dan pintunya udah enak Jangan lupa dikasih oli Karena yang membuat Engsel akhirnya kocak Ya, karena tidak ada pelumas Akhirnya gesekannya lebih cepat Lebih membuat asbosnya aus Oke, kita licinkan Biar nutupnya nggak terlalu berat Oke, teman-teman Langsung kita cek Oke, udah pas Kemudian kita pasang Leather-nya Kita turunkan kalinya dulu Mas, kenapa kok Door lock-nya nggak dibongkar Oke, saya jawab Karena door lock-nya masih Bagus Jadi, nggak perlu dibongkar ya teman-teman Jadi, mungkin teman-teman juga Berpikiran Wah, nyetel pintu disana Itu cuma diginiin doang Door lock-nya nggak dibongkar Kalau disana Masnya dibongkar loh Nah, bengkel sebenarnya Nggak seperti itu ya teman-teman Jadi, mereka Kalau memang sekiranya nggak rusak Ya nggak dibongkar Nah, ini kita pasang Leather-nya Kemudian kita Setel Sudah tahu kan Ya, mas Jadi, paskan dulu Lobang itu di Leather-U Kalau memang nggak Natap Berarti tinggal kita Masuk ke dalam Atau ke luarnya Nah, ini Kurang bawah Kita bawain dulu Biar nggak natap Terus kita coba lagi Apakah ada yang natap Kalau udah nggak ada yang natap Baru kita setel ke dalam Atau keluar Nah, ini saya Semprot oli dulu Teman-teman Biar licin Karena handle-nya tadi Saya rasakan Agak seret Mas, kalau dikasih WD gimana? Bagus Ya, bagus Kasih WD bagus Karena saya Sekiranya bagus Tapi murah Nanti kalau WD Mahal Saya juga Mintanya juga Nggak enak Kalau kemahalan Ya, teman-teman Bisa teman-teman Kasih WD Kasih sentot rantai Kalau kasih bedak Mas, ya Silahkan Boleh kasih bedak Nggak apa-apa Bedak Oke Kita coba Udah nggak natap Oke, tinggal kita setel Dalam Keluarnya Biar lebih rapat Semakin kita setel Kedalam Semakin rapat Ya Ini Tidak turun Semakin kita setel Keluar Berakhir semakin Gendul Untuk mobil-mobil Zaman dulu Ya, mobil zaman Sekarang pun juga Ya, saya sarankan Penyetelan pintunya Itu lebih rapat Ya, teman-teman Sebenarnya Lebih Nah, kita lihat Nah, itu udah lurus Sebenarnya Gampang menutup Dilepas Menutup Bisa Bisa, teman-teman Bisa Semua bengkel Bisa Cuman Saya ngasih tahu Rahasianya bahwa Kalau setelan kayak gitu Itu Jujur ya Itu kurang baik Karena pintu Nggak bener-bener Nyokot Nggak bener-bener Bergondelan Bener-bener pegangan Jadi, itu Menggawil lah Bahasanya itu Jadi, saya Kalau ada pelanggan Pengen kayak gitu Ya, saya terangin dulu Kalau memang Tetap pengen kayak gitu Ya, saya gitu kan Tapi, kalau pengen rapat Ya, saya rapat kan Oke, teman-teman Jadi, sampai disini ya Tadi ya Sehingga ini Udah Enak Pintunya Engselnya juga Udah kenceng Udah nggak Kocok lagi Cuman modal 2 Reng Oke, teman-teman Insya Allah Teman-teman Kalau melihat video ini Dikerjakan di rumah Bisa Dan Apabila video ini Bermanfaat Saya mohon Subscribe-nya ya Teman-teman Saya mohon Comment-nya Saya mohon Share-nya Bagikan kepada Teman-teman Semua yang Punya Penyakit yang sama Sehingga kita Bisa bersama-sama Saling membantu Dalam Pengerjaan Bintu mobil Dan Ini tadi Udah dibukain Pelanggannya sendiri Teman-teman Jadi, saya nyari-nyari Nah, ketemu ini Kita pasang dulu Dan Saya ucapkan Banyak terima kasih Teman-teman Udah menonton video ini Dari awal Dari sampai akhir Tanpa disekit Dan Saya doakan Semoga Semua selalu Sehat Walafiat Panjang umur Dan Banyak rejeki Oke, teman-teman Sampai disini Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bintu mobil Terima kasih atas dukungan